Nanti saya sambil share Nanti Mbak Novi minta bandar Yang apa Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Umar dan Mbak Novi Kita mulai Kita lanjutkan ya Kajian Kita di hari Rabu pagi ini Nanti sambil menunggu yang lain Pembahasan kita kemarin Di surat Al-Baqarah Sudah membahas tentang Tahapan kekhalifahan di atas bumi Lalu apa saja Kandungan yang ada dalam Surat Al-Baqarah Nah jadi ada tentang Apa namanya Kriminalitas Peringatan pentingnya wasiat Sariah itu tidak ada kuasa Sariah itu berjihad Dan berperang, berhaji Lalu hukum-hukum keluarga Itu masuk di dalamnya pernikahan Tolak, hulu Idah, nakah Kemudian menyusui Sampai ke permasalahan Hait Nah bicara soal ini Saya jadi teringat Mungkin sudah sering mendengar Apa yang saya sampaikan ini Tapi untuk mengingatkan kembali Jadi Prof. Quresh itu kan pernah Menulis dalam satu buku Apa ya judulnya itu Kalau tidak salah Mujizat Al-Quran Terkait dengan kritik dari kaum orientalis Terhadap Al-Quran Nah salah satu kritik yang Disampaikan oleh Para orientalis itu Karena memang tugas mereka itu kan Mencari kelemahan Al-Quran ya Meskipun juga ada orientalis yang Jujur secara akademis Biasanya mereka itu Ya jujur apa adanya Tidak Kemudian mencari Mencari-cari kelemahan Al-Quran Tapi ada sebagian orientalis yang Memang kerjaannya buat Nyari-nyari kelemahan Al-Quran Nah diantara mereka itu Ada yang mengkritik Dengan mengatakan Al-Quran itu kan Sudah dibuat per tema Perjus gitu ya Perjus atau persurat gitu Tapi Kenapa dalam satu surat itu Kadang isinya itu banyak hal gitu Tidak cuma Satu Misalnya kalau kita menulis ilmiah itu kan Ya Temanya apa Atau pembahasannya tentang apa Ya dia tidak akan keluar dari hal itu gitu Sementara di Quran itu misalnya Surat Al-Baqarah Namanya Surat Al-Baqarah Tetapi Pembahasan tentang sapi betina Itu justru sedikit sekali kan Sementara Di Surat tersebut Dipenuhi banyak tema gitu Banyak pembahasan Maka di buku ini kan disebutkan Misalnya disitu ada hukum keluarga Ya ada penjelasan tentang umat terdahulu Ada perintah untuk Mengambil langkah seimbang Ada ujian ketaatan Dan sebagainya Bahkan sampai Permasalahan haji Dibahas Jihad Dibahas Puasa Komplek banget gitu Nah bagaimana Untuk menanggapi hal ini gitu Nah Prof. Quresh Menjawab Hal itu dengan Jawaban yang smart Yang Insya Allah sangat logis Bisa diterima gitu Yang pertama Bahwa Karena Tujuan dari Al-Quran itu kan Sebagai petunjuk Jadi Quran itu memang Mengandung inspirasi Ilmiah Ilmu pengetahuan Ada di dalamnya Tetapi Quran itu bukan Kitab ilmiah Bukan kayak karya tulis Karya ilmiah gitu Sehingga ya Yang diinginkan dari Quran itu Adalah petunjuk Maka Dalam satu Surat Ya itu terdiri dari Beberapa pembahasan Beberapa tema Itu Karena Menurut Prof. Quresh ini ya Ketika Andaikan Kita Umat Islam Ini utamanya ya Atau siapa aja Yang Membaca Al-Quran Tidak mempunyai cukup Waktu Untuk Membaca Keseluruhan Isi Al-Quran Cukup dengan Membaca Satu Surat saja Itu Sudah mendapatkan Bermacam-macam Petunjuk Dari Pembahasan-pembahasan Yang Dibahas di Surat tersebut Nah gitu Jadi Itu Jawabannya Karena Quran itu Kitab Petunjuk Maka diharapkan Ketika orang Membaca Tidak punya cukup Waktu Untuk Menyelesaikan Dalam Sekali duduk Mungkin ya Atau Tidak punya cukup Waktu Untuk membaca Keseluruhan Isi Al-Quran Cukup dengan Membaca Satu surat Saja Itu Sudah Mendapatkan Petunjuk Dari Al-Quran Nah terus Kemudian Yang kedua Jawaban Dari Prof. Quresh Itu adalah Coba deh Ibarat Taman Bunga Mana yang Lebih menarik Apakah Bunga itu Yang warna Warni Yang bermacam Ragam Ataukah Yang satu Versi Aja Misalnya Tulip Tulip Aja Itu bagus Tapi kalau Tulipnya putih Atau Umu Aja Kan kurang Menarik Tapi kalau Di vas Bunga Atau Di taman Bunga Dimana Disitu Bunganya Macam Macam Warnanya Juga Beragam Itu semakin Indah Dipandang Nah begitu Juga dengan Kandungan Al-Quran Meskipun Ada Nama Satu Surat Nama-nama Surat Itu biasanya Diambil Dari Satu Kata Yang menarik Yang ada Dalam Surat Tersebut Atau Yang menjadi Pembahasan Utama Dari Surat Tersebut Seperti Surat 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 Dalam Quran Misalnya Al-Baqarah Ada kata Al-Baqarah Disitu Lalu ada Kisah Pembahasan Tentang sapi Betina Disitu Yang tidak Ada Itu Al-Fatihah Dan Al-Fatihah Dan Al-Ikhlas Yang tidak Ada Kata-katanya Yang termaktub Di dalam Nama surat Tersebut Jadi Al-Fatihah Itu Tidak Ada Kata Al-Fatihah Disitu Al-Ikhlas Itu Tidak Ada Kata Al-Ikhlas Disitu Nah Untuk Surat Surat Yang lain Itu Kebanyakan Diambil Dari Kata Yang Terdapat Di Ayat Surat Tersebut Atau Ada Pembahasan Penting Ya Ya Pembahasan Pokok Pembahasan Utama Dari Surat Tersebut Maka Kita Mengenal Misalnya Surat Al-Baqoroh Ya Karena Ada Cerita Tentang Sapi Betina Ali Imran Karena Ada Cerita Tentang Keluarga Imran Disitu Anissa Ada Pembahasan Tentang Perempuan Dan Keluarga Disitu Ya Al-Ma'idah Juga Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Maka Kemarin Kita Ketika Membahas Bahwa Di Surat Al-Baqoroh Ini Pembahasannya Ada Dibahas Tentang Jihad Tentang Haji Tentang Kriminal Tentang Hukum Keluarga Nah Itu Dimaksudkan Seperti itu Tadi Nah Oke Lalu Tahapan-tahapan Kemarin Sudah Kita Bahas Bahwa Surat Ini Melakukan Tahapan Tentang Merealisasikan Pertimbangan Kemudian Keseimbangan Dalam Pertimbangan Arah Itu Bukanlah Segalanya Ya Tentang Di Surat Al-Baqoroh Dijus Dua Itu Saekul Sufahau Minanas Nah Maka Disini Kemudian Ada Pertanyaan Mengapa Pengsyariatan Itu Tidak Turun Secara Teratur Maka Jawabannya Adalah Syariat Dalam Kriminal Lalu Masalah Ibadah Syariat Ibadah Tidak Turun Secara Terpisah Dari Syariat Lainnya Agar Hal Ini Menjadi Penegas Bahwa Metode Beragama Ini Harus Secara Menyeluruh Dan Mencakup Seluruh Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Nah Jadi Ini Ada Wahuna Soal Disini Ada Pertanyaan Lima Lima Iktalat Atas Syariat Walang Takun Murat Tiba Atau Murat Taba Jadi Mengapa Pensariatan Itu Dicampur Barukan Itu Tadi Walang Takun Murat Tiba Nah Disini Jawabannya Adalah Tashri On Jina Iyun Tumma Taab Dudi Jadi Dibahas Tentang Kisos Gitu Kan Di Jus Jua Itu Jas Alunaka Apa Itu Yang Di Alkisosu Filkotsla Itu Kutiba Alaikum Alkisosu Filkotsla Yang Sebelum Tentang Puasa Itu Kayaknya Di Halaman Mungkin Masih Halaman Empatan Di Jus Jua Itu Jadi Kan Ada Kutiba Alaikum Kisosu Filkotsla Jadi Itu Tentang Kriminal Itu Tadi Nah Kemudian Setelah Itu Ayat Tentang Ibadah Tentang Haji Tentang Umrah Lam Yakti Tashri'ul Ibadah Mun Fasilan An Ghairihi Minal Ahkam Jadi Tidak Akan Turun Masalah Ibadah Itu Terpisah Dari Hukum Hukum Yang Lain Takki Dan Ala Sumuliyatil Manhaj Karena Itu Apa Namanya Menjadi Penguat Bahwa Metode Beragama Itu Sumuliyah Sumuliyah Itu Komprehensif Mencakup Seluruh Permasalahan Itu Tadi Wa Annahu Yatana Walu Ulam Madhahir Hayah Dan Itu Mencakup Semua Permasalahan Kehidupan Madhahir Hayah Realitas Kehidupan Jadi Yang Dihalami Manusia Itu Tidak Melulu Ibadah Kita Akan Menghadapi Permasalahan Permasalahan Sosial Misalnya Disitu Ada Kriminalitas Disitu Ada Jual Beli Disitu Ada Hutang Piutang Disitu Ada Pranata Sosial Lainnya Misalnya Ada Pernikahan Ada Hukum Keluarga Nah Itu Dibahas Nah Ini Menunjukkan Sumuliyah Tuleman Sumuliyah Artinya Komprehensif Jadi Begitu Komprehensif Sari'at Islam Sebagaimana Yang Dibahas Dalam Surat Al-Baqarah Nah Lalu Wasualun Akhar Lalu Kemudian Ada Pertanyaan Ini Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Prof. Kures Membahas Tentang Pertanyaan Orientalis Itu Tadi Nah Ini Ada Pertanyaan Lainnya Lima Dajat Ahkamu Ustrah Mutakhirah An Ahkamu Ibadat Kenapa Hukum-hukum Keluarga Itu Datang Belakangan Dibanding Dengan Hukum-hukum Ibadat Nah Li'annahu Labuda Min I'adad Nufusi Wal Qulubi Antarikil Il-tizami Bil'ibadati Wat Takwa Lita Tamakkana Man Talqoha Dhil Ahkamah Bil'kobuli Wal In Qiyadi Wal Taisi Ril Tizami Biha Jadi Hukum Keluarga Itu Datang Belakangan Duluan Ibadahnya Karena Perlu Ada Kesiapan Hati Dan Jiwa Nah Ini Disini I'adad Nufus Wal Qulub Jadi Perlu Ada Kesiapan Jiwa Nufus Itu Jiwa Wal Qulub Dan Hati Antarikil Il-tizam Jadi Perlu Dibiasakan Perlu Disiapkan Hati Dan Jiwa Itu Dengan Pembiasaan Ibadah Dan Ketakwaan Maka Kalau orang Itu Ibadahnya Udah Konsisten Udah Istiqomah Gitu Kan Maka Dan Ketakwaannya Juga Sudah Baik Maka Dia Akan Bisa Menjalankan Hukum Hukum Keluarga Ini Dengan Baik Gitu Lita Tamak Kana Mantal Kohadil Ahkam Bilkobuli Jadi Agar Memungkinkan Mantal Kohadil Ahkam Siapa Yang Akan Mengambil Hukum Hukum Ini Bilkobuli Wal Inkiyadi Wal Lita Isir Lati Zami Biha Jadi Hati Dan Jiwa Itu Perlu Persiapkan Dengan Memperbaiki Kualitas Ibadah Dan Ketakwaan Nah Supaya Apa Supaya Jiwa Dan Hati Ini Dapat Mengambil Dan Menyerap Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah Keluarga Tersebut Dengan Baik Wal Inkiyat Dan Menjaga Ya Walitaisir Lati Zami Biha Dan Merealisasikannya Dengan Sebaik Baik Walidhalika Tajidu Hadihil Ayat Utimat Bitaq Wallah Wamurokobatuhu Wattazkiru Wamurokobatihi Wattazkiri Bi'ilmihi Subhanahu Kamafil Ayat Nanti bisa dibaca Di ayat 231 233 234 237 Dan 241 Itu adalah Ayat ini Diakhiri Dengan Perintah Untuk Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Merasa Diawasi Dan Peringatan Akan Ilmu Allah Mari Mari Coba Bu Loli Buka Quran Bisa Bu Dari Ayat 231 Bisa 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 231 231 231 Itu 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 Halaman Wah Ida Tolak Nisa Itu Mas Tidak Nah Itu Ini Menit Apa Tolak 241 241 Kali 241 Kali Saja Bukan 231 Dua Ini 241 Bukan 231 231 Juga Ada Kalimat Watakumoh Gitu Oh 231 Berarti Yang terakhir Itu Kalimat Terakhir Nah Jadi Ayat itu Membahas Tentang Tolak Gitu Nah Jadi Kalau Dalam Melakukan Tolak Coba Itu Dibaca Itu Kan Ada Pesan Harus Dengan Cara Yang Ma'ruf Jadi Kalau Menceraikan Juga Harus Diperlakukan Dengan Ma'ruf Jadi Mau Maksudnya Mau Ditahan Tidak Dicerai Atau Mau Dicerai Itu Harus Diperlakukan Dengan Ma'ruf Jangan Menyusahkan Jangan Menyusahkan Karena Siapa Yang Melakukan Itu Makan Dia Sesungguhnya Mendolibin Dirinya Sendiri Ya Kan Nah Ayat itu Ditutup Dengan Bertaqwa Wata' Maka Itu Bertakwa Itu Maknanya Adalah Bahwa Dalam Melakukan Hukum-hukum Keluarga Itu Juga Bekalnya Takwa Bagi Orang Yang Bertakwa Yang Sudah Itu Tadi Disebutkan Disitu Kalau Ketakwaannya Dan Hati Jiwanya Tadi Sudah Tertata Menjalankan Hukum-hukum Allah Maka Dalam Menjalankan Hukum Keluarga Juga Akan Menerapkan Hukum-hukum Allah Nah Gitu Terus Coba Dua Tiga Tiga Kan Batakullah Lagi Batakullah Wa'alamu Anallah Bima Takmaluna Basir Itu Ayat Tentang Apa Tentang Menyusui Gitu Jadi Seorang Ibu Hendaklah Menyusui Anaknya Selama Dua Tahun Sempurna Bagi Siapa Yang Ingin Menyempurnakan Susuan Susuannya Itu Nah Ketika Ibu Menyusui Apa Yang Perlu Dilakukan Oleh Bapak Nah 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 Kita Kalau Melihat Fenomena Itu Sekarang Misalnya Mohon maaf Ada Dalam Satu Keluarga Itu Yang Misalnya Itu Suami Kurang Bertanggung Jawab Pada Keluarga Ya kan Jadi Yang Ada Beban Ganda Bagi Perempuan Beban Ganda Itu Bahkan Mungkin Bukan Hanya Ganda Ya Tapi Bisa Sampai Tiga Empat Ini Misalnya Ibu Juga Pekerja Juga Pencari Nafkah Juga Ngerjakan Soal Domestik Juga Padahal Pengalaman Pengalaman Biologis Yang Melekat Pada Diri Perempuan Itu Semuanya Menanggung Rasa Sakit Gitu Kan Ibu Hamil Itu Kan Dalam Quran Disebutkan Ya Hamil Melahirkan Itu Wahnan Ala Wahnin Derita Berat 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 Hamil Berat Melahirkan Sakit Nanti Habis Melahirkan Itu Masih Harus Menyusui Dua Tahun Terus Habis Itu Dicampur Juga Dengan Nifas Nifas Itu Kan Udah Nifas Sambil Menyusui Belum Yang Kena Baby Blues Bukan Yang Kena Baby Blues Maka Ini Ajaran Islam Sebetulnya Ngajarin Kalau Si Ibu Menyusui Itu Secara Psikologis Berbannya Berat Sebagai Ibu Maka Bapak Ini Mestinya Menjalankan Kewajibannya Apa Risku Huna Waki Suatu Huna Abil Makruf Jadi Ngasih Sandang Pangan Buat Keluarga Terus Gimana Yang Perempuan Perempuan Karir Misalnya Yang Dia Harus Tetap Menjalankan Peran Peran Reproduksinya Di Satu Sisi Dia Juga Harus Menjalankan Mencari Nafkah Jadi Hal-hal Yang Seperti Ini Maka Disini Ditutup Jadi Bertakwalah Kepada Allah Jadi Intinya Pada Takwa Kalau Takwa Suami Istri Sama-sama Punya Tanggung Jawab Untuk Menjalankan Perannya Masing-masing Bagaimana Kalau Perempuan Karir Boleh Aja Tapi Itu Tadi Bagaimana Supaya Penderitaan Perempuan Itu Tidak Bertumpuk Tumpuk Andaikan Perempuan Harus Berkarir Karena Sudah Pilihan Harus Dicarikan Solusi Maka Kalau Misalnya Disini Adalah Bagi Bapak Itu Harus Bagi Riski Dan Pakaian Dengan Cara Yang Baik Gimana Bisa Dicarikan Babysitter Atau Bagaimana Sehingga Permasalahan Itu Tidak Semua Dibebankan Kepada Perempuan Jadi Menurut Penjelasan Dari Buku Ini Bahwa Kenapa Hukum Hukum Terkait Dengan Ibadah Dan Takwa Itu Didahulukan Daripada Hukum Keluarga Karena Itu Tadi Kalau Sudah Siap Secara Mental Ketakwaannya Ibadahnya Sudah Baik Maka Orang Ini Akan Siap Untuk Menerima Hukum Hukum Yang Lain Termasuk Hukum Keluarga Oke Nah Ini Tadi Walidhalika Najidu Itu Tadi Maka Kita Dapati Di Ayat 231 233 234 Ya Nah Itu Semua Ditutup Dengan Ada Kata Wataqullah Wa'lamu Annallah Innallallahu Bimata'amaluna Hobir Dan Sebagainya Terus Sampai Ke Ayat 241 237 Nah Itu Innallahu Bimata'amaluna Baswir Lalu 241 241 Juga Kita Diperintahkan Untuk Ya Bilma'ruf Ma'ruf Itu Terus Jadi Walid Mutalakoti Mata'um Bilma'ruf Bagi Yang Dicerai Itu Kasih Juga Apa Disitu Ada Terjemah Ya Bu Mata'un Itu Dia Perhiasan Dengan Cara Yang Baik Jadi Nggak Cuman Disampakkan Gitu Aja Oke Sekarang Saya Lanjut Ke Tapi Di ayat lain Bukan ada Yang ini Yang Wallahu Yuhibul Mutak Ini Itu Ada Di Abakorok Itu Yang Di depan Yang Aju Satu Ya Ada Yuhibul Mutakin Yuhibul Mustinin Sebentar Bu Ini Stop Share Dulu Saya Mau Bukakan Yang Berikutnya Gimana Ya Sebentar Oh Yang Ini Mbak Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Halaman Berikutnya Itu Tadi Lian Nahu Oh Ini Baliza Lika Ya Mestinya Satu Lagi Gak Canggih Nge-share Screennya Ini Mbak Rina Selamat datang Mbak Rina Mbak Rina Bisa Bantu Share Screennya Maaf Ya Baru Masuk Teacher Tadi Mbak Rina Pakai Laptop Apa Laptop Oh Kalau Bisa Bantu Mungkin Ini Saya Tunuk Nge-share Nge-share Yang Itu File Yang Itu Maksudnya Mbak Rina Tak Jadikan Co-host Bisa Bisa Atau Gimana Mbak Novi Atau Ini Sebentar Ya Coba Bisa Share Atau Nggak Apa Itu Boleh Dikirim Lagi Mbak Novi Ke Itu Filenya Dikirim Ke Website Aku Dulu Sudah Download Tapi Terus 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 Itu Iya Ini Tadi Juga Cuma Foto Satu Satu Malah Tadi Sudah Nemu Tapi Ini Lagi Ini Ke Itu Sambil Sambil Nunggu Mbak Mbak Novi Respon Apa Nggak Mbak Oh Ini Tadabur Kurante Oke Oke Nunggu Ya Oke Mbak Sambil Itu Mbak Ya Terima kasih Mbak Rina Baik Nah Sekarang Kita Halaman Berapa Teacher Ya Halamannya 31 Mbak Oke Saya Siapkan Dulu Nah Jadi Ini Tadi Pembahasannya Walidah Lika Tajidu Hadil Ayat Khutimat Bitaqwallah Maka Kita Dapati Di surat-surat Ayat-ayat Tentang keluarga Itu tadi Di surat Al-Baqarah Itu Ditutup Dengan Kalimat Wattakullah Bertakwalah Kepada Allah Dan Apa Namanya Pengawasan Maka Kan Disitu Kan Wallahu Bimata Maluna Khobir Gitu Kan Sering Ada Kata Gitu Teacher Maaf Ini Saya Belum Bisa Sharing Ini Belum Jadi Host Atau Co-host Oh Mbak Bisa Jadiin Ya Mbak Soalnya Nisa Kok Juga Gak Bisa Jadiin Ke Mbak Rina Ya Karena Hostnya Mbak Novi Iya Nggak Sambil Nunggu Mbak Novi Ya Silahkan Dilanjutkan Ticetan Nah Jadi Disini Walidha Lika Tagiduh Hadihil Ayat Jadi Ini Tadi Mbak Rina Kita Membahas Di Surat Al-Baqoro Itu Kan Banyak Sekali Pembahasannya Ya Kandungan Atau Isi Ayat Apa Isi Kandungan Surat Itu Ada Tentang Kriminal Ada Tentang Ibadah Ya Dari Haji Umroh Zakat Infak Ada Disitu Lalu Hukum-hukum Keluarga Juga Cukup Detil Disitu Ya Ada Tentang Talak Ada Tentang Ilah Ada Apa Namanya Tentang Rodoah Atau Itu Tentang Menyusui Dan Sebagainya Nah Lalu Disini Muncul Dua Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Yang Pertama Kenapa Itu Bercampur Bercampur Antara Ibadah Kemudian Hukum Keluarga Dan Sebagainya Itu Campur Jadi Satu Nah Disini Disebutkan Karena Hukum-hukum Itu Tidak Bisa Terpisah Antara Hukum Syariat Dengan Hukum-hukum Keduniawian Istilahnya Begitu Itu Tidak Bisa Dipisahkan Nah Lalu Yang Kedua Kalau Kita Lihat Dari Urutan Yang Ada Di Surat Al-Baqoro Itu Ayat-ayatnya Kan Didahulukan Ayat-ayat Tentang Ibadah Baru Kemudian Tentang Hukum Keluarga Nah Ini Lalu Ada Pertanyaan Mengapa Mbak Rina Mungkin Bisa Sambil Chat Mbak Novi Kalau Maksudnya Chat Lewat WA Karena Tadi Mbak Novi Memang Tidak Bisa Aktif Ya Sudah Saya WA Tapi Belum Terbaca Oke Nah Apa Namanya Hukum Keluarga Itu Lebih Diakhirkan Dari Tentang Ibadah Dan Tentang Ketakwaan Nah Disini Jawabannya Adalah Karena La Buda Min Eidah Din Nufus Walkulu Perlu Ada Kesiapan Hati Mental Jiwa Untuk Menerima Atau Menyiapkan Ketakwaan Dan Ibadahnya Dulu Untuk Bisa Melaksanakan Hukum Hukum Keluarga Itu Nah Disini Diberi Rasionalisasi Lagi Oleh Para Oleh Penulis Kitab Ini Bahwa Coba Kita Perhatikan Ayat Ayat Tentang Keluarga Dalam Surat Al-Baqarah Itu Diakhiri Ditutup Dengan Kata Wattakullah Perintah Untuk Bertakwa Lalu Muroko Batuh Jadi Pengawasan Allah Kemudian Wat Wattagir Bi'ilmihi Subhanahu Dan Apa Penyebutan Tentang Bahwa Allah Itu Mengawasi Allah Itu Melihat Nah Seperti Kita Lihat Di Ayat 231 233 234 237 241 Tadi sudah Kita Bahas Maka Disini Disebutkan Fal-akhla'ku Wal-amalu Murta-bitoni Da'iman Fi Syari'atan Fi Syari'atan Jadi Maknanya Adalah Bahwa Amal Ya Akhlak Itu ya Akhlak Dan Amal Itu Murta-bitoni Da'iman Jadi Selamanya Saling Berkaitan Maka Kalau Kita Mau Sedikit Refleksi Sebetulnya Ibadah Itu Diperintahkan Kepada Kita Itu Tidak Hanya Sekedar Ritual Ibadah Ibadah Yang diperintahkan Ke kita Itu Tidak Sekedar Ritual Tetapi Ada Pesan Moral Sosial Di Dalamnya Coba Kita Perhatikan Perintah Sholat Misalnya Sholat Itu Kan Ada Pesan Moralnya Disitu Misalnya Hadis Nabi Mengatakan Bahwa Kalau Sholat Berjamaah Itu Lebih Banyak Pahalanya Daripada Sholat Sendirian Nah Itu Jangan Cuma Kita Pahami Secara Matematis Oh Kalau Sholat Jamaah Itu Pahalanya Lebih Gede Daripada Sendiri Kalau Kita Mikirin Diri Sendiri Kayaknya Lebih Khusuk Sholat Sendiri Daripada Jamaah Karena Jamaah Itu Iya Kalau Pas Kita Dapat Imam Yang Fasih Yang Bagus Bacaannya Mohon maaf Saya Kalau Sholat Dekat Rumah Mungkin Dengan Kualitas Dan Kompetensi Imam Yang Terbatas Kadang Agak Kurang Pas Bacaannya Di Telinga Kadang Lebih Fusuk Kalau Saya Sholat Sendiri Tapi Kita Mengambil Keutamaannya Itu Tadi Bahwa Sholat Berjamaah Lebih Lebih Daripada Sholat Sendiri Itu Karena Ada Pesan Moralnya Disitu Bahwa Kalau Kita Ini Sholat Jamaah Itu Kan Ada Interaksi Sosial Disitu Ada Interaksi Sosial Jadi Orang Yang Sering Jamaah Di Mesjid Nanti Misalnya Dia Punya Masalah Dia Tidak Terbawa Sendiri Dia Bisa Berbagi Saya Pernah Dapat Cerita Dari Salah Seorang Kerabat Istrinya Sakit Keras Sudah Struk Terus Apa Ketika Istrinya Sakit Itu Kan Sang Suami Pasti Beban Sedih Gimana Ini Dicarikan Obat Apa Kayaknya Sudah Dibawa Ke rumah Sakit Belum Kunjung Membaik Sang Suami Ini Karena Dia Rajin Sholat Lima Waktu Berjamaah Sambil Jamaah Pasti Kita Ketemu Orang Lalu Nanti Ngobrol Kok Bapak Terlihat Sedih Gitu Apa Ada Masalah Gimana Tercerita Istri Saya Sakit Sudah Beberapa Hari Ini Dibawa Ke rumah Sakit Tapi Tidak Ada Perkembangan Nah Akhirnya Diberi Saran Dulu Pernah Ada keluarga Saya Yang Sakit Beli Beli Obat Obat Cina Coba Cari Di Situ Alhamdulillah Membaik Bisa Dicoba Nah Itu Akhirnya Diterapkan Sama Bapak Yang Ahli Jamaah Tadi Nah Alhamdulillah Dari Waktu Ke Waktu Membaik Dari Saran Dari Jamaah Di Masjid Atau Musola Yang Dia Sering Berjamaah Di Situ Nah Ini kan Berarti Ada Pesan Moral Sosial Di Situ Bahwa Kita Ketika Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Aturan Allah Bahwa Di Situ Sholat Berjamaah Lebih Baik Daripada Sholat Sendiri Itu Tidak Hanya Kita Hitung Secara Matematis Kayak Materi Pahala Biar Dapat 27 Bukan Hanya Itu Jadi Ada Pesan Moral Sepertinya Allah Menyiapkan Hikmah Menyiapkan Pesan Menyiapkan Pelajaran Yang Lebih Besar Dan Itu Nah Banyak Dari Soal Soal Ibadah Puasa Sudah Jelas Dalam Puasa Itu Terkandung Pelajaran Supaya Kita Ini Ada Rasa Empati Oh Gini Ya Kalau Jadi Orang Gak Bisa Makan Gitu Betapa Kalau Kita Alhamdulillah Bisa Gak Makan Sehari Dua Hari Atau Misalnya Kita Puasa Sebulan Tapi Kan Kita Masih Punya Persediaan Makanan Yang Bisa Kita Makan Kita Bisa Berbuka Gimana Kalau Itu Dialami Oleh Orang Yang Dalam Sehari Harinya Memang Dia Gak Bisa Makan Memang Dia Gak Punya Persediaan Memang Dia Miskin Dia Fakir Nah Itu Jadi Muncul Rasa Empati Disitu Nah Dalam Perintah Perintah Ibadah Itu Terkandung Pesan-pesan Moral Pelajaran-pelajaran Sosial Disitu Nah Mungkin Ini yang Dimaksud Dengan Apa Namanya Makna Dari Buku Ini Menjelaskan Bahwa Akhlak Dan Amal Dalam Agama Ini Saling Berkaitan Satu Sama Lain Gak Bisa Dipisahkan Bahkan Kalau Kita Mau Sedikit Berefleksi Lagi Hadis-hadis Nabi Yang Diawali Dengan Kata Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Itu Juga Terkandung Kelanjutannya Itu Ada Pesan Akhlak Disitu Pesan Moralnya Disitu Pesan Etika Misalnya Hadis Tentang Gini Bunyinya Mankana Yukminu Billahi Walyaumil Akhir Falyukrim Doifahu Nah Itu Kan Ada Kata Iman Disitu Bara Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Air Maka Dia Memuliakan Tamunya Falyukrim Jarohu Memuliakan Tetangganya Nah Memuliakan Tetangga Memuliakan Tamu Itu Kan Etika Moral Ya Nah Itu Disandingkan Dengan Kata Beriman Jadi Tidak Tidak Sempurna Keimanan Seseorang Kalau Dia Tidak Menjalankan Melakukan Akhlak Yang Baik Kepada Tetangga Kepada Keluarga Kepada Tamu Dan Kepada Bahkan Kepada Hewan Kepada Tumpuan Kepada Seluruh Alam Nah Sehingga Ada juga Hadis Itu Yang Mengatakan Tidak Tidak Dikatakan Beriman Bagi Orang Yang Tidak Mencintai Saudaranya Seperti Dia Mencintai Dirinya Sendiri Gitu Kan Banyak Hadis Tentang Keimanan Nanti Diiringi Dengan Akhlak Ya Diiringi Dengan Akhlak Misalnya Lagi Apa Itu Apa Itu Yang Tidak Sempurna Keimanan Apa Itu Ahsan Apa Lagi Yang Jadi Keimanan Seseorang Itu Berdasarkan Baiknya Akhlak Nya Akmalul Muminina Imanan Ahsan Hum Kulukan Misalnya Itu Ada Kata Mumin Iman Di Situ Sesempurna Sempurnanya Keimanan Orang Beriman Ahsanuhum Kulukan Itu Yang Baik Akhlak Nah Itu Sehingga Ada Yang Menerjemahkan Gini Coba Di Hadis Itu Tidak Disebutkan Bahwa Sempurna Keimanan Seseorang Itu Bukan Yang Banyak Ibadah Bukan Tapi Yang Bagus Budi Pekertinya Akmalul Muminina Imanan Ahsan Hum Kulukan Jadi Sesempurna Sempurna Keimanan Orang Beriman Itu Adalah Yang Baik Akhlak Yang Baik Budi Pekertinya Gus Bahak Itu Pernah Bilang Begini Nabi Itu Sering Menegur Menegur Orang Yang Kalau Misalnya Dia itu Ibadahnya Kurang Itu Tidak Ditegur Sama Nabi Justru Yang Ditegur Itu Kalau Dia Malah Berlebihan Beribadah Gitu Kata Gus Bahak Pernah Mendengar Cerita Tentang Abdullah Bin Saya Lupa Terus Abdullah Si Siapa Karena Banyak Sekali Ada Abdullah Bin Abdullah Bin Amr Bin As Jadi Ada cerita Tentang Abdullah Bin Amr Bin As Itu Sahabat Nabi Yang Dia itu Pinginnya Hatam Quran Tiap Hari Gitu Kan Tiap Hari Hatam Quran Sehari 37 Terus Kata Nabi Jangan Jangan Kamu Lakukan Nanti Kamu Malah Bosan Kalau Kamu Lakukan Itu Bosan Terus Dia Bilang Saya Kuat Nabi Masa Saya Nggak Boleh Lalu Akhirnya Bernego Dengan Nabi Terus Gimana Nabi Berapa Lama Kata Nabi Sebulan 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 Itu Terlalu Lama Bagi Saya Anak Muda Yang Kuat Kalau Kata Quran Sebulan Sekali Kelamaan Yaudah Kalau Gitu 15 Hari Masih Kelamaan Seminggu Masih Kelamaan Akhirnya Sampai Tiga Hari Begitu Juga Dengan Cerita Yang Lain Ada Abdullah Yang Lain Juga Hari Harinya Itu Cuma Buat Sholat Sampai Kalau Sholat Malam Itu Lama Banget Gitu Mungkin Semalam Suntuk Cuma Buat Sholat Malam Kata Nabi Jangan Kamu Lakukan Itu Berlebihan Keluarga Mupunya Hak Tubuh Mupunya Hak Maka Jangan Kamu Habiskan Cuma Buat Ibadah Aja Gitu Lakukan Juga Amalan Amalan Yang Lain Amalan Amalan Sosial Ya Membantu Orang Lain Meringatkan Membantu Masalah Orang Lain Meringatkan Beban Orang Lain Gitu Nah Itu Kata Gusbah Justru Yang Misalnya Ibadahnya Kurang Sama Nabi Gak Diingatkan Kalau Berlebihan Itu Diingatkan Nah Itu Tadi Kaitannya Jadi Dalam Hal Ibadah Dalam Hal Beramal Beribadah Itu Juga Ada Unsur Akhlak Disitu Oke Nah Jadi Inifal Akhlak Wal Amalu Murtabito Nida Iman Fi Syariatan Sekarang Masuk Ke Halaman Berikutnya Mbak Rina Nah Suma Arodot Asuroh Al Mubaroka Atau Uridot Asuroh Al Mubaroka Lanakis Sotu Tolut Wajalut Di Justru Akhir Ya Itu Ada Cerita Tentang Tolut Dan Jalut Jadi Tolut Dan Jalut Ini Yang Satu Apa Namanya Raja Beriman Gitu Kan Yang Satunya Gak Beriman Gitu Nah Mana Yang Ngalahkan Nah Itu Nanti Ada Cerita Tentang Nabi Dawud Jadi Tolut Ini Mertuanya Nabi Dawud Yang Yang Pake Ketapel Itu Kalau Pernah Baca Atau Lihat Ceritanya Wahyat Tahki Anto Ifataini Min Bani Israel Ma'al Istikhla Fifi Ardi Jadi Ada Cerita Tentang Tolut Jalut Ini Adalah Dua Kelompok Dari Bani Israel Yang Dua Duanya Diberi Ke Kolifahan Nah Kemudian Kita Membah Tentang Kekolifahan Al Istikhla Fifi Fashalat Ula Minhum Fil Muhim Bisa Bab Al-Khawfi Min Liqa Al-Aduwi At-Tawli Ainda Al-Liqa Isyanuhum Linabihim Alaihissalam Kiyasun Nasri Wal-Hazimah Dauman Bil Ma'ayir Al-Madiah Fakat Dunal Akhdi Fil Iktibari Bil Makayis Rabbaniyat Il-Iman Inyah Jadi ini Mengisahkan Tentang dua Kelompok Bani Israel Yang dua-duanya Diberikan Al-Istikhla Fil Akhdi Kholifah Di Muka Bumi Kemudian Fashalatil Ula Minhum Yang pertama Itu gagal Fil Muhimah Di dalam Menjalankan Amanahnya Itu Bisa Babil Khawfi Karena Ketakutan Min Liqa Al-Aduwi Jadi Kayak Ada Ketakutan Bertemu Dengan Musuh Gitu ya Atau Kemaksiatan Mereka Terhadap Nabi-Nabi Mereka Oh ini Ya Indaliko Isyanim Li Nabim Alaihis Salam Lalu Apalagi Kesalahannya Kesalahannya Kiyasun Nasri Wal Hazimah Dauman Kiyas Itu Maksudnya Mengukur Mengukur Kemenangan Dan Kekalahan Berdasarkan Materi Bilma Ayy Dilma Dia Fakot Jadi Mereka Ini Karena Berpikir Materialistis Gitu Takut Musuh Ya Kemudian Kabur Dari Peperangan Dan Mengukur Kemenangan Dan Kekalahan Itu Dengan Materi Tidak Meyakini Adanya Campur Tangan Allah Itu Yang Menyebabkan Dia Kalah Gitu Jadi Itu kan Di Halaman Terakhir Ya Di Alam Taro Ilal Mala Imbani Isro Ilam Mim Baggi Musa Ith Kalu Li Nabi Jadi Minta Di Apa Namanya Dikirim Diutus Nabi Gitu kan Alam Taro Mala Imbani Isro Imbani Musa Mereka Berkata Kepada Nabi Mereka Nabi Mereka Itu Namanya Yusa Ya Disitu Iba Aslan Malikan Minta Dikirim Atau Diutus Raja Ya Untuk Apa Ya Perang Supaya Ada Panglima Perangnya Gitu Kan Nah Ketika Dikirim Mereka Nggak Nggak Mau Yang Dikirimnya Itu Tolut Karena Dianggap Tidak Capable Atau Ya Itu Tadi Karena Parameter Ukuran Mereka Itu Adalah Materi Gitu Apa Bu Bu Loli Bisa Bantu Baca Artinya Supaya Lebih Jelas Yang 246 Ya Di Halaman Terakhir Dan Tidakkah Kamu Perhatikan Para Pemuka Bani Israel Setelah Musa Wafat Ketika Mereka Berkata Kepada Seorang Nabi Mereka Kepada Seorang Nabi Mereka Angkatlah Seorang Raja Untuk Kami Misalnya Kami Berperang Di Jalan Allah Nabi Mereka Menjawab Jangan Jika Diwajibkan Atasmu Berperang Kamu Tidak Akan Berperang Juga Mereka Menjawab Mengapa Kami Tidak Akan Berperang Di Jalan Allah Sedangkan Kami Telah Diusir Dari Kepung Halaman Kami Dan Dipisahkan Dari Anak Anak Kami Tetapi Ketika Perang Itu Diyajikan Atas Mereka Berpaling Kecuali Sebagian Kecil Dari Mereka Dan Allah Maha Mengetahui Orang Orang Yang Zulim Nah Ya kan Jadi Minta Dikirim Raja Gitu Kan Ternyata Setelah Dikati Raja Diajak Perang Gak Mau Perang Itu Tadi Karena Mereka Takut Musuh Maka Disini Kan Disebutkan Disini Al-Khaufu Min Liko Il Adui Ya Gak Mau Perang Karena Takut Musuh Terus Mereka Itu Bermaksiat Pada Nabinya Ingkar Pada Nabinya Jadi Mengukur Keberhasilan Kemenangan Dan Kekalahan Itu Diukurnya Dengan Madiyah Fakot Ini Apa Namanya Materi Madiyah Tanpa Dia Mengambil Pelajaran Dari Matematikanya Allah Kira-kira Gitu Ya Dengan Keimanan Kan Strategi Strategi Perang Itu Kalau Kita Baca Di Berita Tentang Nabi Itu Di Si Roh Nabawiyah Itu Si Roh Nabi Kan Kadang Nabi Pada Perang Apa Jumlahnya Sedikit Gitu Kan Tapi Dikalahkan Bisa Mengalahkan Jumlah Yang Banyak Nah Itu Nanti Ada Di Jus Empat Yaitu Surat Ali Imran Yang Jadi Dikirim Tiga Ribu Kan Tapi Setelah Itu Sama Allah Dikirim Lima Ribu Jadi Bagi Allah Itu Tidak Bisa Pekerangan Dihitung Dari Jumlahnya Pasukan Karena Ada Campur Tangan Allah Disitu Untuk Memberikan Kemenang Nah Kemudian Ini Pelajarannya Dari Kirisah Tolut Jalut Tapi Kemudian Kelompok Kedua Yang Dipimpin Oleh Tolut Itu Menang Berhasil Jadi Bisa Babi Ini Kasroh Berarti Bisa Babi Saja Ati Ha Wa Su Ati Ha Wa To Ati Ha Wa Ku Wat Ya Kini Ha Wa Tawak Kuli Ha Nah Yang Kedua Ini Menang Karena Apa Keberanian Kejujurannya Ketaatannya Kekuatan Keyakinannya Itu Kuatnya Keyakinannya Dan Tawakalnya Pada Allah Berserah Diri Pada Allah Maka Itu kan Fala Mafa Solat Fala Mafa Solat Falu Tubil Jurudi Kola Inna Allah Muttalik Bina Yang Allah Menguji Dengan Minum Air Sungai Itu kan Ya kan Tapi ini Ayat ini Saya mau nanya Sorry Kok Nangkepnya Si Tolut Ini Musuhnya Jalut Perangnya Lawan Jalut Benar Nggak Sih Iya Tolut Melawan Jalut Iya kan Iya Tolut Melawan Jalut Tolut Itu Yang Yang Allah Turunkan Gitu Nah Terus Ini menangnya kan Kalau kita lihat Di Apa namanya Di Ceritanya Itu kan Hanya Dikalahkan oleh Ketapelnya Dawud Karena mereka Berperasangka Baik Karena mereka Berperasangka Baik Ini tadi Karena mereka Berani Jujur Saat Terus berikutnya Kisah ini Menguatkan Tentang Pentingnya Ya Perjuangan Kira-kira Gitu Yang Nggak Juga Yang Kita Artikan Peperangan Gitu Maksudnya Peperangan Juga Ada Sebabnya Gitu Maksudnya Pentingnya Perjuangan Gitu Kalau memang Perjuangannya Harus Perjuangan Fisik Dengan Peperangan Ya Itu Kita Lakukan Nah Itu Dalam Rangka Apa Si Jadi Untuk Menjaga Dan Melindungi Agama Kita Wa Anal Jubana Wal Khuifin Jubana Itu Artinya Pengecut Dan Sesungguhnya Pengecut Dan Orang-orang Yang Takut Layas Lihuna Liham Lilmas Ula Dia Tidak Berhak Menerima Tanggung Jawab Gitu Gak Pantes Yuslihun Itu Artinya Pantas Tidak Pantas Menerima Atau Memikul Tanggung Jawab Wa Adail Amanah Dan Melaksanakan Amanah Ketuhanan Maksudnya Amanah Agama Itu Tadi Kalau Dia Pengecut Nah Kemudian Disajikan Juga Ayat Tentang Apa Ekonomi Al-Mal Al-Iqtiswadi Itu Jadi Hukum Sariat Hukum Sariat Apa istilahnya Ekonomi Sariah Kira-kira Gitu At-Tasri Al-Mali Al-Iqtiswadi Karena Al-Mali Al-Iqtiswadi Itu Artinya Ekonomi Harta Dan Masalah Ekonomi Ma'abayani Ba'di Tafaswilihi Dengan Menjelaskan Perincian Perinciannya Maka Disitu Kan ada Al-Ladina Yakulunar Riba Layakumun Illa Kama Yakumul Ladiya Tahobat Syaiton Minalmas Gitu Kan Di Dijus ketiganya Itu Ada penjelasan Tentang Riba Perintah Untuk Makan Yang Halal Yang Toyin Lalu Apa Kita Diperintahkan Untuk Bertakwa Dan Meninggalkan Riba Dan Sebagainya Karena Itu Termasuk Dosa Besar Riba Maka Disitu Dijelaskan Tentang Apa Yaitu Apa Namanya Peringatan Keras Pada Orang Yang Melakukan Riba Nah Itu Bisa Kita Lihat Ayat 195 210 Jual beli Jual beli Jual beli Yang menulis Jual beli Masuk Di sini Yang Tentang Riba Kita Disuruh Menulis Sudah Ayat Teribat Terakhir Habis Itu Ada Yang 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 Ya Itu Di Amir Ayat Disuruh Menulis Tentang Utang Dan Jual beli Juga Jual beli Jual beli Jual beli Ya Betul Itu Di Amir Ayat Terakhir Di Halaman Terakhir Di Surat Al-Baqarah Itu Kan Sebelum Lillahi Mafis Samawati Itu Itu Ayat Yang Terpanjang Ayat Terpanjang Dalam Quran Itu Di Surat Al-Baqarah Ayat 24 282 Ya Itu Itu Perintah Untuk Mencatat Transaksi Yutang Piyutang Itu Oke Terus Sekarang Kita Lanjut Ke Jadi Fa'idahnya Apa Atau Rahasianya Apa Dari Surat Surat Ini Yang Pertama Takui Atukulu Bil Muminina Wazia Datu Yaqinihim Birobbihim Liakuna Dhalika Aunan Lahum Ala Ikmali Toriqi Kama Fi Kisah Aziz Uzair Alaihissalam Kisah Namrud Kisah Ibrahim Kisah Orang Yang Mati Lalu Dihidupkan Nah Jadi Karena Ada Kisah Kisah Itu Kan Di Di Jis Dua Itu Kan Di Jis Tidganya Yang Jis Tidganya Itu Tidganya Yuhi Yuhi Wayum Itu Kala Ana Uh Yuhi Wa Um It Kala Ibrahim Fa Inna Allaha Yati Bishamsi Minal Mashriki Fakti Biha Minal Maghribi Fabuhi Tal Lazi Kafar Nah Itu Di Jis Tiga Jis Tiga Ya Tentang Ibrahim Ini Ada Kisah Nya Uzair Kisahnya Namrud Kisahnya Ibrahim Nah Ini Oke Wa Kullu Hadihil Qisos Atau Kosos Tadulu Ala Kudratillahi Al Mutlaqo Ala Ihya Il Mauta Jadi Menunjukkan Pada Kekuasaan Allah Mutlaq Untuk Menghidupkan Yang Mati Itu Wat Tasorru Fil Kauni Kaifayasya Subhanahu Jan Apa Namanya Wat Tasorru Fil Kauni Tasorru Itu Melakukan Berbuat Fil Kauni Di Alam Ini Kaifayasya Subhanah Ya Sekehendaknya Allah Maka Cerita Tentang Uzair Coba Kita Baca Coba Bu Loli Baca Di Terjemahnya Ayat 259 29 Itu Halaman 43 Atau Seperti Orang Yang Lewati Suatu Negeri Yang Bangunan Bangunannya Yang Roboh Hingga Menutupi Tuhan Atat-atatnya Dia Berkata Bagaimana Allah Menghidupkan Kembali Setelah Hancur Lalu Allah Mengatikannya Orang Itu Selama 100 Tahun Kemudian Membangkit Pengatannya Menghidupkan Kembali Dan Allah Bertanya Berapa Lama Engkau Disini Dia Orang Menjawab Aku Tinggal Disini Sehari Atau Setengah Hari Allah Berhidupkan Tidak Engkau Telah Tinggal 100 Tahun Lihatlah Makanan Dan Miniman Yang Belum Berubah Tetapi Lihatlah Keletainmu Yang Telah Menjadi Tulang Belulang Dan Agar Kami Jadikan Engkau Tanda Kekuasaan Kami Bagi Manusia Lihatlah Tulang Belulang Keledai Itu Bagaimana Kami Menyusun Kembali Kemudian Kami Membalutnya Dengan Daging Maka Ketika Telah Nyata Baginya Dia Ketika Berkata Saya Matali Bahwa Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Nah Ya kan Ini cerita Tentang Uzair Yang Tidur Selama 100 Tahun Terus Dia Dibangkitkan Lagi Nah Ini Lain Cerita Dengan Yang Asabul Kafi Kan 309 Tahun Tapi Intinya Sama-sama Bisa Dihidupkan Kalau Yang Keledainya Uzair Udah Jadi Tulang Belulang Bisa Disatukan Kan Kalau Yang Cerita Asabul Kafi Memang Dia Tertidur Jadi Dia Gimana Kalau Bunyi Quran Itu Jadi Bolak Balik Dia Bolak Balik Menjahi Dari Matahari Menjahi Dari Matahari Sudah Dihancurkan Kalau Yang Tulang Belulang Keledai Itu Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Bagi Allah Itu Yang Sudah Tulang Belulang Itu Juga Bisa Disatukan Hidup Lagi Bagaimana Dengan Burungnya Nabi Ibrahim Kan Juga Gitu Kan Cerita Itu Coba Yang Ayat Berikutnya Bu Itu Cerita Tentang Burungnya Nabi Cincang Cincang Juga Bisa Dihidupkan Lagi Tapi Dari Pertanyaannya Nabi Ibrahim Nantang Emang Gak 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 Ibrahim Gitu Kan Kata Nabi Ibrahim Bala Percaya Si Wala Kili Tuma Idna Kol Bi Tapi Supaya Hati Saya Lebih Tenang Gitu Kan Nah Maka Ini Sama Allah Diperintahkan Fahud Fahud Arba Atam Min Toiri Ambillah Empat Burung Fasur Huna Ilaika Tumat Cial Ala Kulijab Bali Min Huna Juzan Nah dipotong-potong Taruh di gunung gitu kan Tumat Anal Islama Ini Anal Islama Bahwa Sesungguhnya Islam Itu La Yahri Musya'i'an Ila Wayati Bil Badilil Mubahil Aslah Kamaja'at Ayat Turribah Bayna Ayat Infak Bayna Ayat Tan Miyah Wal Madai Yinah Nah Maksudnya Gini Apa Namanya Islam Itu Tidaklah Melarang Sesuatu Ya Melainkan Akan Didatangkan Ganti Dari Hal Yang Dilarang Itu Dengan Yang Lebih Baik Ya Seperti Hal Misalnya Dilarang Riba Nah Diperintahkannya Apa Infak Sedekah Hutang Pihutang Boleh Gitu Ya Tapi Dengan Hutang Pihutang Jangan Dengan Riba Nanti Kalau Misalnya Ngomong Soal Bank Itu Nanti Ada Pembahasan Sendiri Lagi Itu Ada Ayatnya Kemarin Ada Tentang Bagaimana Bagaimana Membahas Tentang Bank Nah Yang Itu Nanti Pembahasan Lebih Itu Lagi Yang Jelas Disini Kalau Misalnya Minjemin Uang Yang Pribadi Pribadi Begitu Ya Harus Dihidari Riba Soalnya Kan Ada Sebagian Orang Yang Mohon Maaf Pekerjaannya Memang Meminjamkan Uang Lalu Mengambil Apa Namanya Laba Dari Yang Dipinjamkan Itu Nah Yang Begitu Itu Yang Harus Kita Hindari Nah Lalu Kemudian Suratul Baqarah Ya Suratul Wahidah Al-Latijah Afiha Dikru Arkanil Islami Kamilah Nah Jadi Menurut Penulis Kitab Ini Mengatakan Bahwa Surat Al-Baqarah Itu Adalah Surat Yang Satu-satunya Surat Yang Menyebutkan Tentang Rukun Islam Itu Disebutkan Semua Disebutkan Secara Lengkap Ya Ada Tentang Sahadat Ada Tentang Sholat Ada Tentang Zakat Ada Tentang Puasa Dan Ada Tentang Haji Ini Semua Disebutkan Surat Al-Baqarah Awal Sifatin Fasofallahu Bihal Al-Quran Laroibafi Ay Annahu Kulluhu Yaqinun Lashakafihi Wahada Akwa Tahad Ligayr Al-Mu'minina Bihi Haytula Yajiru Ayyakit Katibin An Yastahila Kitabahu Bihadat Tahaddi Wa Kottah Hadda Ulama' Sohabah Wa Mimbakdihim Ila Yawmina Hadha An Yati Ahadun Bikhoto Wahid Fil Quran Falam Yaflah Al-Mushakki Kuna Nah Awal Sifat Sifat Pertama Wasofallahu Bihal Quran Yang Allah Gambarkan Tentang Quran Ini Adalah Laroibafi Maka Kan disitu Disebutkan Dhalikal Kitabu Kitab Itu Laroibafi Tidak Ada Keraguan Di Dalam Jadi Sama Allah Dikasih Sifat Itu Nah Itu Maknanya Apa Kuluhu Yakin Lashakkafi Bahwa Al-Quran Itu Kuluhu Yakin Secara Keseluruhan Itu Adalah Kepastian Lashakkafi Tidak Ada Keraguan Wahada Akwa Tahaddin Ligoyril Muminin Nabi Tahaddin Itu Artinya Tantangan Ini Ini Adalah Tantangan Berat Bagi Orang Beriman Bagi Orang Yang Tidak Beriman Maksudnya Karena Apa Bagi Orang Yang Tidak Beriman Kepada Al-Quran Haytulayyaciru'aykitabin Ayat Yastahila Kitabah Biadat Tahaddin Karena Pada Al-Quran Itu Tidak Ada Satupun Pemilik Kitab Yang Berani Memberi Tantangan Seperti Ini Selain Allah Nah Ini Yang Nasi Tantangan Kan Allah Itu Kan Jadi Dari Talangan Ulama Sahabat Itu Menantang Orang-orang Kafir Di Waktu Itu Untuk Mencari Satu Kesalahan Kecil Yang Terdapat Dalam Al-Quran Itu Maka Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Melakukannya Terus Yang Ketiga Awal Sifah Wasofah Wahu Bihal Muttaqin Yukminun Nabil Gheb Waakhru Sifati Wasofah Biha Bi Nafsi Surah Aman Rasul Bima Unzila Ilahi Min Rabbihi Wal Muminun Fa Aham Masya In Wal Iqtikad Wal Iqtikad Min Amal Al Kalbi Wal Kalb Hwa Mahallu Nad Lahi Fi Ibadihi Fall Allahumma Aslahu Kulubina Fall Allahumma Aslih Kulubana War Zukna Kuluban Salimatan Nah Kemudian Sifat Pertama Yang disematkan Allah Kepada Orang Yang Bertakwa Itu kan Yukminu Nabil Gheb Kan Itu kan Hudal Lil Muttaqin Kan Gitu kan Petunjuk Bagi orang Yang Bertakwa Nah Orang Yang Bertakwa Itu Apa Sifatnya Yang Pertama Al Yudhina Yukminu Nabil Gheb Beriman Kepada Yang Gheb Nah Itu Yang Pertama Disematkan Nah Sementara Di akhir Yang Disematkan Kepada Mereka Itu Adalah Orang Yang Beriman Kepada Rasul Amanah Rasul Rima Zilai Lahi Rasul Telah Beriman Kepada Al-Quran Yang Diturunkan Kepadanya Dari Tuhannya Demikian Pula Orang-orang Yang Beriman Jadi Beriman Kepada Al-Quran Pertama Itu Beriman Kepada Go'id Yang Terakhir Di surat Di ayat 28 Berapa Itu 84 Sampai 86 Surat Al-Baqoro Akhir Itu Itu Amanah Rasul Bima Zilai Lain Robihi Kau Maka Perkara Ini Faham Shain Wal Ati Al-Iqtiaqot Jadi Pembuka Dan Penutup Sifat Orang Yang Bertakwa Itu Kan Beriman Pertamanya Beriman Ke Yang Wo'id Terakhirnya Beriman Kepada Quran Ya Kan Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Nabinya Kepada Rasul Dari Tuhannya Nah Ini Menunjukkan Bahwa Pentingnya Keimanan Atau Al-Iqtiaqot Itu Tadi Wal-Iqtiaqot Dumin Amalil Kolbi Yang Maksud Dengan Iqtiaqot Keyakinan Itu Kan Perbuatan Hati Amalan Kalbu Hati Itu Tempatnya Apa Hal Yang Selalu Dilihat Allah Itu Jadi Keikhlasan Orang Itu Kan Bisa Dilihat Dari Hatinya Bukan Dari Dohirnya Kira-kira Begitu Yang Hamba Lihat Yang Allah Lihat Dari Hambanya Adalah Hatinya Hatinya Iya Jadi Mungkin Kita Lihat Orang Itu Kayaknya Misalnya Orang Rajin Jama'ah Ke masjid Tapi Ya maaf Itu kan Kita Ngelihat Dohirnya Nah kan Allah Ngelihat Hatinya Benar-benar Niat Ibadah Apa ada Niat lain Allah yang Tahu Ya Orang Itu Banyak Banyak Sedekahnya Gitu Kalau Ngasih Ke masjid Ke ini Misalnya Ya kan Itu Dohirnya Kita Yang Lihat Tapi Di mata Allah Hatinya Benar-benar Ikhlas Itu kan Kalau Dilandasi Dengan Keyakinan Keimanan Kepada Allah Maka Yang Dia Lakukan Itu Tidak Karena Manusia Tapi Karena Keimanan Ya kan Sering Disebut Di hadis Nabi Itu kan Imanan Wahdisaban Jadi Dilandasi Pada Keimanan Keyakinan Allah Dan Harapannya Itu Cuman Pada Allah Tidak Mengharap Pujian Tidak Mengharap Balasan Atau Apalah Dari Manusia Tapi Mengharapkan Balasan Dari Allah Bahkan Ada Dikatakan Kalau Orang Sudah Pada Puncak Keimanan Dan Ketakuan Sebetulnya Ibadah Yang Dilakukan Bukan Semata Juga Karena Biar Dapat Pahala Gitu Kalau Sudah Pada Puncak Kata Orang Orang Surfi Itu Kan Ya Karena Sudah Kebutuhan Kita Pada Allah Begitu Banyaknya Nikmat Yang Allah Berikan Pada Kita Begitu Banyak Itu Kan Masih Tidak Sepadan Gitu Dengan Ibadah Yang Kita Lakukan Pada Allah Dengan Banyaknya Nikmat Yang Allah Berikan Pada Kita Nah hal-hal Seperti Itu Adanya di Hati Nah Yang Menilai Itu Adalah Allah Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Kenapa Di Dalam Surat Al-Baqarah Itu Dalam Mensifati Orang Bertakwa Yang Pertama Sifatnya Itu Yukminyun Nabil Ghoib Nah Yang Di Akhir Surat Al-Baqarah Itu Ulun Amanah Billah Itu Jadi Amanah Rasul Bima Unzil Ilahi Mir Robi Jadi Ada Kata Iman Disitu Jadi Takwa Itu Iman Kalau Dalam Bahasa Nisa Kan Menjadi Orang Yang Beriman Dan Yang Bertakwa Gitu Kan Nanti Kalau Mau Kita Bahas Secara Istilah Itu Panjang Lagi Bertakwa Itu Gimana Iman Tapi Disini Allah Mensifati Orang Yang Bertakwa Itu Dengan Sifat Penutup Dan Pembukanya Itu Tadi Maka Ditarik Benang Merah Blueprintnya Adalah Bahwa Keimanan Itu Menjadi Hal Yang Urgen Dalam Kehidupan Seseorang Kenapa Begitu Karena Dari Situlah Allah Menilai Baik Buruknya Seseorang Dari Ibadahnya Amaliyahnya Itu Dilihat Dari Hatinya Ya Mungkin Sampai Sini Dulu Nah Ini Saya Mau Nanya Kalau Misalnya Mulai Pekan Depan Kita Jam Sembilan Gitu Bisa Enggak Ya Bu Lali Bisa Pak Oh Gitu Ya Oma Juga Malah Saya Tadi Teramat Karena Pagi Ada Hasil Dulu Tadi Oh Gitu Karena Saya Lihat Setengah Sembilan Masih Belum Selesai Dengan Ini Kita Mulai Jam Sembilan Aja Besok Pekan Depan Insyaallah Supaya Kita Nggak Nunggu Ini Mbak Rina Juga Ada Kelas Sebelumnya Jadi Biar Bisa Mengikuti Dari Awal Ya Sampai Sini Dulu Mari Kita Akhiri Dengan Al-Asur Dan Kapratul Matilis Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asur Innal Insana Lakum Khusrin Illa Illa Lathina Aman Wa Amir Salih Fatih 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 Apabila Ada Kebenaran Semoga Menjadi Ilmu Menfaat Ada Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum